Satpol PP Kabupaten Pasuruan mengenakan sanksi bagi pemilik kafe, warung, dan PKL yang tak patuh aturan PPKM darurat. Belasan pemilik kafe dan warung akan disidang tindak pidana ringan. Kepala Satpol PP Bakti Jadipormana menjelaskan, selama PPKM darurat, kafe, warung, dan PKL tetap boleh buka, meski tidak diperkenankan melayani pelanggan di tempat, namun sejumlah pelaku usaha tidak mengindahkan aturan tersebut. Terima kasih. ...melakukan tindakan penertiban. Karena kita ketahui bahwa PPKM darurat ini dimulai hari Sabtu ya, Sabtu. Ini Sabtu kita sudah keliling, sudah melakukan timpuan, sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Timat Sabtu, eh, maaf, Sabtu, Minggu, Senin, ini kita rasa sudah cukup lah. Dan saya rasa juga seharusnya masyarakat juga teman kami sebagainya bahwa sudah ada aturan PPKM darurat ini. PPKM darurat ini kan dibuat di pelatang dari pemerintah dalam melakukan untuk menekan laju angka perkembangan COVID-19 ya, di bawahnya pasuran yang memang sangat meningkat saat ini. Nah, kita melakukan mulai selesai malam, dilanjut dengan kafe Rabu Pagui. Dari yang sasaran kita memang adalah warung makan, kafe, PKL yang masih menyediakan tempat, makan di tempat. Dari bungkus. Namanya itu adalah kesaran kita. Kalau kemarin malam juga kita sekalian untuk membatasi jam operasionalnya. Kemarin malam kita mendapati ada tujuh, ya, tujuh lokasi yang masih melanggar aturan. Kemudian juga saat ini kita mendapatkan sekitar kurang lebih 11. 11 pafe, warung yang masih melanggar aturan. Itu salah satunya menerima makan di tempat. Jadi sudah kita lakukan tadi pendataan, pendataan dan sebagainya, dan ini akan kita lakukan sidang tindak-tindak naringan besok, ya, di kurang padaan. Jadi ini sudah merupakan aturan, dasar kita adalah peraturan daerah Provinsi Jati, yang juga disitu kita melaksanakan juga dari Inmen Dageri ini, dari Keputusan Gubernur, dan juga dari Soek Edaran Satgas Kautin. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!